Hari ini bekerjasama dengan Dompet Wafa dengan memberikan santunan belanja bersama anak yatim. Jadi untuk anak-anak yatim diberikan setiap anak Rp600.000 untuk belanja di Lote Mart dan didampingi dengan kakak-kakak sehingga kakak-kakak bisa membantu untuk memilihkan yang benar-benar dibutuhkan. Jadi ini membuat kita juga membangkitkan kepedulian kita bersama terhadap anak-anak yang mungkin kurang beruntung. Dihadiri oleh kurang lebih 25 adik-adik yatim kita untuk kita ajak berbelanja, kemudian kita ajak bermain di pusat-pusat permainan seperti Fun World. Dan tentu ini bisa menambah semangat adik-adik yatim kita untuk bisa terus berjuang untuk belajar dan tentu untuk mengisi aktivitas-aktivitas yang positif di kemudian hari. Di sini saya merasakan di mana belanja bersama anak yatim itu seru. Dan di mana saya belajar bahwa anak yatim ketika belanja benar-benar mengingat kedua orang tuanya. Di mana tadi partner saya untuk belanja, dia beli-beli tidak buat kebutuhan diri sendiri, tapi juga buat orang tuanya, untuk ibunya, lalu juga buat adiknya. Ini juga salah satu pengalaman ya, pengalaman yang sangat unik dan menarik buat adik-adik yatim kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa buat acara yang sama dan mungkin bahkan lebih baik dan lebih banyak pesertanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang keberkahan buat kita semua. Tentunya Domba Dua Ava berterima kasih juga kepada para donatur, SD SD Siklal, kemudian manajemen Green Bank Square, Lotemart, dan semua stakeholder yang sudah mendukung termasuk para donatur. Para donatur yang sudah mempercayakan amanahnya baik zakat, infak, wakaf, dan kemanusiaan serta lainnya kepada Domba Dua Ava. Insya Allah Domba Dua Ava akan terus memberikan yang terbaik secara amanah dan transparan, dan tentu ini bisa menjadi salah satu penguatan kolaborasi kekuatan kita dalam membantu sesama.